Bismillah Nabi SAW pernah ditanya Manusia siapakah yang berhak saya Pergauli dengan cara yang baik Nabi SAW ketika ditanya dengan pertanyaan Menjawab, ibumu kemudian ayahmu Ya jadi mendahulukan Kedua orang tua Khususnya ibu kemudian bapak Tetapi jika seseorang Berhadapan dengan sekian Tanggung jawab Contohnya, kedua orang tuanya Menginginkan dia untuk Melakukan sesuatu tindakan Tapi dalam waktu yang bersamaan Dia memiliki istri yang sedang Sakit atau kronis Kronis itu yang sakit parah kan Membutuhkan penanganan yang serius Tidak boleh juga serta merta Kewajiban berbuat baik kepada Kedua orang tua Padahal orang tua lagi sehat Lalu mengabaikan kondisi istrinya Yang sedang dalam keadaan kronis Itu adalah kezaliman Kan ketika dia Dinikahkan, diserahkan Oleh walinya Saya menikahkan kamu dengan putri Adalah menjadi tanggung jawab Dunia akhirat anda Segala kemaslahatan dunia Dan akhiratnya menjadi Tanggung jawabnya Karena itu peranan wali Mengapa Syariat Islam Tidak membolehkan Seorang wanita Nikah tanpa wali Maksudnya itu karena Walinya harus menyerahkan Ini tanggung jawabnya sekarang Dunia akhirat ini Dan tidak boleh Seorang orang tua itu Saya hanya menyuruh putranya Untuk mengabaikan Kewajibannya Kepada istrinya Yang dalam keadaan kronis Itu namanya Orang tua yang mendukung Kezaliman Anaknya Di atas kezaliman Tidak boleh Haram hukumnya Seorang orang tua Melarang Putranya untuk Melangani Atau memperhatikan Istrinya yang dalam keadaan sakit Dan kronis Kezaliman Tidak boleh Melakukan hal itu Memang kedukaan Orang tua Mulia Harus dikedepankan Tapi dalam kondisi Seperti di pertanyaan ini Istri dalam keadaan kronis Kemudian orang tua Meminta sesuatu Yang pada dasarnya Permintaan itu Akan menyebabkan Kelalean Untuk menangani Sanistri Sampai akan Menumbuhkan bahaya Tidak dibolehkan Itu adalah Kezaliman Dan kita hanya Diperintahkan untuk Mentaati Seseorang dalam Kadang Maruf Dalam hal yang Maruf saja Kalau dalam Kezaliman Tidak boleh Jadi orang tua juga Jangan Menyalahgunakan Posisi kemuliaannya Terhadap putranya Sampai Relah Putranya itu Melakukan tindakan Kezaliman Yang Ujung-ujungnya Ya Berakibat fatal Bagi istrinya Yang sedang membutuhkan Penanganan Wallahu'ala